Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama saya Firman Bonsai Dan pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan tahap cutting Untuk bahan bonsai sancang ini teman-teman Dan ini saya sudah cangkok Dan kedepannya Yang bertujuan untuk membuat bahan bogel Dan ternyata akarnya masih minim teman-teman Tapi disini sudah banyak titik tumbuh putih Dikarenakan juga yang ke atas Mungkin disini takut terjadi pembusuan Jadi saya akan lakukan cutting teman-teman Dan ini untuk cabang yang kedua Saya akan lakukan tahap cutting Juga teman-teman Setiap ruang terlebih dahulu Untuk bahan cangkokannya ini Yang bertujuan Di waktu kita lakukan tahap cutting Biar lebih mudah teman-teman Kita cutting disini Seperti ini Setelah kita cutting Karena ini terlalu panjang Seperti ini juga Kita lakukan Yang terlalu panjang Yang terlalu panjang Yang terlalu panjang Bukan buka ini teman-teman Bukan buka kita kasih Bisa lekam lium Supaya lukanya cepat menutup Biar tidak Pemasukan air Dan nantinya Kalau sudah ada titik tumbuh Yang baru Bisa kita lakukan seleksi Dan ini sangat pendek sekali Sebenarnya Tapi ini sudah saya lakukan Cangkok akar Teman-teman Dan ke depannya Bila kita akan mengangkatnya Biar lebih mudah Lalu kita potong Pendek Dan untuk yang seperti ini Ini sudah Kebanyakan hidup Teman-teman Dikarenakan Titik tumbuh Untuk perakaran Yang putih-putih Seperti ini Sangat Bagus Teman-teman Dikarenakan Kalau nunggu panjang Untuk perakarannya Takutnya Nanti ini Membusuk Dikarenakan Sudah terlalu lama Ini Masih belum Tumbuh akar Teman-teman Sudah kira Seperti ini Habis ini Kita lakukan Penanaman Dan sisanya Saya akan Melakukan Dengan mode Setek batang Teman-teman Mudah-mudahan hidup Kalau untuk Bahan sancangi Tergolong Sangat mudah Bila Masih berbatang Mudah Seperti ini Bahan yang kedua Seperti ini Kan mengattingnya Kira-kira Di sini Teman-teman Sangat pendek Sekali Yang bertujuan Untuk membuat Bahan Bunsebo Gelam Seperti ini Teman-teman Sangat pendek Kira-kira Mungkin ada 5 cm Ini teman-teman Dan untuk sisanya Saya akan Melakukan Untuk tanam Setek batang Seperti ini Lalu kita Kasih Tatakan Seperti ini Kita masukkan Bahannya Lalu kita Timpun ulang Teman-teman Dan usahakan Taruh Di tempat Yang Teduh Babila Tidak Dilakukan Sungkup Babila Dikasih Sungkup Bebas Teman-teman Kita taruh Di tempat Panas Tidak 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 Seperti ini Kita kasih Terkambium Bila tidak terjadi Pembusuhan Teman-teman Seperti ini Bisa kita Sungkup Atau Kita taruh Di tempat Yang Teduh Teman-teman Jangan lupa Lakukan Penyiraman Ini untuk Bahan yang Kedua Kurang lebihnya Sama Teman-teman Waktu kita Lakukan Proses Penanaman Kita kasih Tatakan Yang bawah Lalu kita Olesi Salap Kambium Untuk Mengantisipasi Pembusuhan Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan jangan lupa Lakukan Penyiraman Dan juga Bila Taku Dengan Spin Seperti ini Usahakan Menggunakan Sungkup Teman-teman Kira-kira Sekian dulu Teman-teman Konten dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Biar tambah semangat Buat video-video Yang baru Teman-teman Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh